Selamat pagi. Kondisi pengembangan parisata di Kabupaten Flores Timur, memang kita arahkan baik dalam berkaitan dengan pengembangan atau pembangunan secara nolisi, juga peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha parisata dan usaha ekonomi kreatif, terus menjadi bagian dari perhatian pemerintah melalui jas parisata dan kebudayaan Kabupaten Flores Timur. Baik di tahun ini maupun di beberapa tahun belakangan ini yang terus kita bernaik dan kita tingkatkan. Oke, baik. Sejauh ini langkah konkret yang sudah dilakukan oleh dinas terkait ini apa nih Pak? Untuk menerapkan berbagai program di bidang pariwisata? Ini bidang pariwisata kemarin, di tahun-tahun kemarin, dari dana, 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 fisik, kita melakukan beberapa penggunaan, amenitas, atau sarana, dan perasalanan di beberapa objek wisata, terutama objek wisata milik aset pemerintah Kabupaten Flores Timur. Ini terdangkati dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, di tahun yang lalu juga kita melakukan beberapa kelihatan pelatihan, ada pelatihan diving, ada pelatihan tentang selancar, mandu selancar, kemudian pengelolaan desa wisata, dan juga sajian kuliner. Dan tahun ini juga kita lakukan beberapa pelatihan pelaku untuk bagi SDM pelaku usaha biasa pariwisata. Oke, ini juga dilakukan untuk pemandu ya, wisata itu sendiri ya. Untuk pelatihan yang sudah dilaksanakan, ini boleh tahu nih Pak Petrus, ini berapa banyak pemandu wisata yang ada di Flores Timur? Kita baru kemarin ya, di 20-20 kita lakukan pelatihan pemandu wisata budaya dari jalan anun visi tahun anggara 2022. Pelatihan yang kita lakukan ini kita libatkan adalah 50-20 orang yang kita pelatihan, baik dari pegiatan pelatihan di tingkat desa, juga beberapa asosiasi yang bernitra dengan pelatihan dan juga sekolah-sekolah pejuruan pelatihan yang kita libatkan dengan pelatihan ini. Oke, baik. Ini tentunya pendengar juga ingin tahu ya, selama ini tentunya para tour guide ini, atau pemandu wisata ini selain menguasai bahasa asing seperti itu, ini skill yang perlu ditonjolkan dari tour guide ini apa sebenarnya Pak Petrus? Ya, kita lebih dalam dalam batu ini mencoba untuk para pemandu wisata lebih memahami tentang konteks objek-objek wisata itu sendiri. Dan di pemandu wisata ini tentu kita memberikan kesempatan pemahaman dan pengetahuan tentang objek-objek budaya yang ada di lokasi-lokasi objek wisata. Ya, baik itu konteks catar budaya yang dikategorikan situs, dikategorikan benda, atau dikategorikan bangunan, ini yang perlu dikuasai secara lebih baik untuk bagaimana mereka memahami dan juga pada saatnya menjelaskan atau mengintretifasikan semua itu bagi wisatawan-wisatawan yang bermingat pada hal-hal yang sebetulnya budaya. Oke, baik. Pak Petrus, untuk progres kedepannya selain pelatihan yang sudah dilaksanakan, ini goal apa yang ingin menjadi prioritas ya dari dinas terkait agar bisa dimanfaatkan secara baik ya oleh para pemandu wisata di Flores Timur nih Pak? Kita mengatakan dengan pengetahuan dan juga motivasi yang diberikan. Ada peningkatan kompetensi dari para pemandu wisata yang ada, sehingga profesional dan kreativitas dengan pelayanan pemanduan wisata ini bisa lebih baik dan menarik. Dengan demikian tentu bagi wisatawan yang mau mendalami secara khusus atau mau menikmati objek kewisata khususnya, wisata budaya, ini tentu mereka akan lebih tertarik untuk hal-hal ini dan pada waktunya bisa menularkan itu kepada wisatawan-wisatawan yang memang ingin mengatakan jasur budaya ini. Dari hasil pelatihan yang sudah dilaksanakan kemarin ini, apa yang disampaikan oleh para pemandu wisata ini sebagai perhatian ya untuk dinas terkait agar kedepannya ini bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan saat ini Pak Petrus? Ada banyak hal yang mereka akan berikan untuk pemahaman-pemahaman. Ya tentu bagaimana mempercayakan dan mempersiapkan satu pemanduan wisata yang baik, juga tentu mereka mengetahui informasi yang kuat tentang kebudayaan dan jadar budaya itu sendiri untuk pemanduannya. Kita juga menginterpretasikan secara lebih bagus di dalam pemandu wisata ini terkait dengan objek-objek yang dijelaskan atau dicampaikan. Ya kita harapkan dengan sedikit ada buka pengetahuan yang ada dan untuk belajar-belajar di media yang lainnya, ini peserta pemandu wisata ini pada waktunya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke baik, terima kasih Pak Petrus untuk waktunya pagi hari ini bersama ProSatu RRI ND. Semoga apa yang menjadi program kedepannya ini bisa lebih baik lagi ya untuk memajukan pariwisata di Flores Timur. Ya, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi untuk semua. Radio Republik Indonesia RRI ProSatu Sampai jumpa di video selanjutnya.